Semangat pagi! Halo sobat kawan K3L, jumpa lagi di Bincang Safety. Bincang Safety kali ini kita akan ngomongin banyak hal terkait dengan safety ya tentunya. Dan kali ini tema kita itu adalah efek pemanasan global. Nah sebenarnya apa sih efek pemanasan global itu? Jadi pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Dan pemanasan global tidak dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran udara di dunia. Volume peningkatan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang dikeluarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan lahan, pertanian, dan aktivitas manusia lainnya diakini sebagai sumber utama dari pemanasan suhu global yang telah terjadi selama 50 tahun terakhir. Nah dampaknya apa sih? Dampak pemanasan global ini sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga menyerang kesehatan ekosistem secara sistematis. Nah ini ada beberapa dampak dari efek pemanasan global nih kawan K3L. Yang pertama adalah mencairnya puncak es yang dapat menyebabkan permukaan laut di utara meningkat. Pertama kalinya dalam ratusan tahun kapal bisa melewati area Northwest Passage di atas Amerika Utara. Area tersebut dikenal sebagai area yang tertutup oleh es ya. Jadi dengan skenario kenaikan permukaan air laut hanya sekitar 0,9 meter. Yang diperkirakan lebih dari 100 juta orang yang tinggal di daerah pesisir mau gak mau harus mengungsi. Kemudian yang kedua, akibat bumi yang semakin panas serta meningkatnya suhu laut. Dunia telah kehilangan sekitar 16% dari seluruh terumbu karang pada tahun 1998. Kemudian yang ketiga, tingkat pemanasan permukaan air laut telah meningkat sekitar 30%. Dan yang keempat, katak emas atau biasa disebut golden toad adalah spesies pertama yang akan punah akibat perubahan iklim serta hilangnya habitat. Dan yang kelima, meningkatnya resiko penyakit akibat menipisnya lapisan atmosfer. Dan yang terakhir adalah adanya potensi fenomena cuaca yang timbul akibat perubahan komposisi atmosfer bumi. Nah sobat kawan K3L, pada bulan September sampai Oktober 2020 ini, hampir setiap hari di wilayah Kabupaten Brau nih ya khususnya, mengalami hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi. Nah peristiwa ini berkaitan dengan terjadinya fenomena lanina. Fenomena lanina ini tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Brau, namun juga di wilayah lain di Indonesia maupun di negara-negara lain yang berdekatan dengan samudera pasifik. Lanina merupakan anomali sistem iklim global yang terjadi dengan periode ulang berkisar antara 2-7 tahun di samudera pasifik dan atmosfer. Langit di atasnya berubah dari keadaan netral serta minimal berlangsung selama 2 bulan lamanya. Pada fenomena lanina, yang terjadi adalah pendinginan yang tidak biasa, yaitu anomali suhunya melebihi 0,5 derajat Celcius. Fenomena lanina ini terjadi sebagai akibat dari turunnya suhu di permukaan samudera pasifik bagian timur. Dan pada saat yang sama, angin pasat timur juga bertiup dan menguat di kawasan samudera pasifik. Sebuah penelitian yang baru-baru ini diterbitkan di jurnal Science Advance telah mengungkapkan bahwa frekuensi pemanasan global bisa melipat gandakan dan memberikan efek negatif kepada fenomena lanina. Sehingga bisa semakin kuat dan semakin terjadi. National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA memaparkan lanina sebagai sebuah fenomena cuaca yang rumit sebagai hasil dari berbagai variasi suhu di samudera pasifik. Lanina ditandai dengan suhu yang lebih dingin dan turunnya permukaan air sehingga mengganggu ekosistem di perairan. Di daratan terjadinya lanina juga menimbulkan bencana alam lain seperti banjir dan tanah longsor akibat tingginya curah hujan yang turun dan kurangnya area tampungan dan resapan air. Berkurangnya area tampungan dan resapnya air bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti alih fungsi lahan, meningkatnya area pemukiman, illegal logging, hingga ketidaksesuaian perencanaan bangunan penampungan air akibat perbedaan proyeksi dengan keadaan aktual yang terjadi. Pemerintah bersama stakeholder kait telah banyak melahirkan peraturan dan kesepakatan untuk melakukan pencegahan dan perbaikan. Namun kita sebagai penghuni bumi juga dapat ikut serta dalam proses pencegahan maupun perbaikannya dengan cara yang pertama menanam pohon di halaman rumah. Di Indonesia pernah digalakkan satu pohon satu jiwa sebagai gerakan sederhana yang dilakukan secara masif oleh masyarakat. Kemudian yang kedua kita membuat biopori. Biopori merupakan lubang resapan air di tanah yang dapat dibuat secara mandiri di pekarangan rumah maupun di lengkungan rumah. Dan yang ketiga tidak membuang sampah pada saluran-saluran air. Yang keempat menggunakan penyejuk ruangan non-CFC atau klorofluorocarbon. Atau bisa dengan membuka jendela ruangan sebagai pengganti fungsi penyejuk ruangan. Dan yang kelima melakukan kampanye lingkungan yang positif secara mandiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita pakai secara bijak untuk menyebarkan kegiatan positif bagi teman-teman di dunia maya agar tergerak untuk ikut serta. Kemudian yang keenam bijak berkendara untuk menekan produksi emisi dari kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah melakukan perawatan rutin terhadap kendaraan bermotor agar fungsi filtrasi emisi berjalan dengan baik. Dan selain tujuh hal tersebut masih banyak lagi cara-cara sederhana yang dapat kita mulai lakukan untuk ikut mencegah dan memperbaiki keadaan lingkungan kita. Lingkungan Lestari